Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian bertemu lagi dengan saya Bunofa di Hama Penyakit Tanaman Tangan adik-adik sekalian kali ini Bunofa akan memberikan materi tentang pengelolaan pesticida nah disini adik-adik sekalian bahwasannya pesticida itu ada berbagai macam ada yang berasal dari organik, ada yang anorganik nah kita coba lihat bersama-sama bagaimana sih, apa sih itu pengelolaan pesticida yang baik dan benar kita refresh sejenak, mungkin di mata kuliah sebelumnya di teknologi pengandarian hama dan penyakit sudah pernah Bunofa sampaikan tentang pesticida namun di mata kuliah kali ini kita akan lebih mendalam dan lebih ke aplikasinya namun sebelumnya kita refresh dulu apa itu pesticida jadi pesticida itu berasal dari bahasa Inggris adik-adik sekalian yang artinya adalah pesticide dalam bahasa Inggris kemudian dari akar kata pes yang artinya adalah hama dan side adalah racun atau mematikan nah dengan kata lain bisa dikatakan pesticida atau pesticide itu adalah racun hama secara umum pesticida dapat didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mengendalikan populasi jasad yang dianggap sebagai hama yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan manusia perkembangannya pesticida merupakan pengendali dari berbagai macam jenis OPT ya adik-adik sekalian ini adalah penggolongan insektisida secara sederhana yang dulu pernah saya berikan di mata kuliah TPHP ya ada organoklorin organokosfat karbamat sintetik botanik petroleum antibiotik penopirasol IGRS hasil fermentasi bakteri botanik kemudian bakteri aktif dan racunnya kemudian entomopatogen nah untuk generasi-gerasi yang pertama kali itu ada di organoklorin dan organokosfat nah izin beredarnya sekarang cukup dibatasi bahkan DDT ini sudah mulai dicabut organoklorin ini sudah banyak yang dicabut di pasaran gitu kemudian jenis-jenis yang disarankan ini ada beberapa karbamat ini masih ada di pasaran dengan konsentrasi dosis anjuran ya jadi karena beberapa di karbamat ini cukup beracun untuk musuh alami seperti lebah dan hewan predator parasitoid lainnya kemudian untuk petroleum ini sering digunakan di herbicida atau pembunuh gulma kemudian antibiotik digunakan untuk sasaran bakteri dan fungi kemudian penopirazol jenis golongan vipronil ini cukup banyak juga di pasaran kemudian IGRS ini juga sudah mulai banyak di pasaran yaitu buprofesin tepupinosit kemudian ini yang cukup sekarang cukup banyak breder dan merupakan insektisida jenis baru ada fermentasi berteri seperti emamectin abamectin spinosat kemudian botanik ini berasal dari tanaman mimba piretin dan lain sebagainya kemudian bakteri aktif seperti basilus turingiensis dan lain sebagainya yang terakhir adalah entomopatogen untuk botanik itu karena cukup mahal kalau asli di ekstrak dari tanaman pastinya ada di golongan sintetik botanik yaitu tiruan dari insektisida dari jenis tumbuh-tumbuhan seperti piretroid nikotinoid piretroid ini adalah meniru piretrin piretrin itu aslinya adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti krisantemum itu zatnya kalau di ekstrak namanya piretrin tapi karena terlalu mahal makanya ada golongan barunya yaitu piretroid ini adalah sintetik dari jenis ekstrak krisant kita lanjut kemudian pengelompokan pesisida berdasarkan OPT sasaran tadi sudah ada ada yang namanya kalau OPT serang OPT yang akan diserang itu adalah serangga berarti disenamakan insektisida ini contohnya kemudian kalau tungau akarina berarti namanya adalah akarisida kemudian kalau cendawan atau jamur dia disenamakan fungisida nah kalau bakteri dia adalah bakterisida nah kalau bulma dinamakan herbisida nah kalau dia sasaranya tikus maka dinamakan rodendisida nah kemudian siput atau moluska dinamakan moluscusida dan nematode dinamakan nematisida oke kita bahas dulu tentang cara kerja insektisida oke pertama yaitu berdasarkan gerakan racun pada tanaman yang pertama adalah non-systemic non-systemic ini adalah cara kerja gerakan racun itu hanya pada spot yang terkena pesticida atau insektisida tidak bisa masuk ke dalam ataupun didistribusikan ke seluruh tubuh tanaman tidak bisa hanya berada di spot yang terpapar pesticida atau insektisida itu adalah non-systemic contohnya adalah diacenon nufak dan lain-lain kemudian sistemik nah sistemik ini dia dapat didistribusikan ke seluruh tubuh tanaman ya contohnya disini ada regen ya regen nah itu ini contoh merk dagangnya ya regen ya kemudian ada lagi translaminar translaminar ini dia mampu menembus ke dalam jaringan ya ke dalam jaringan tapi tidak didistribusikan nah ini ada contohnya kurakron ya kalau sistemik tadi kan bisa didistribusikan ke seluruh tubuh tanaman jadi kalau dia mengenai pangkal batang dia bisa menyebar sampai ke daun itu sistemik kalau translaminar dia hanya dapat kalau itu di dalam terkena di batang apa luar dia mampu masuk ke dalam batang bagian dalam seumpama ada penggerek batang disitu penggerek batangnya kena dan mati namun dia tidak didistribusikan hanya ada di batang itu saja perbedaannya adalah batang luar kemudian masuk ke dalam oke begitu oke kemudian cara kerja insektisida lain berdasarkan cara masuknya racun ke dalam tubuh ya ke dalam tubuh serangga ya karena disini insektisida itu ada racun perut dia harus termakan ya kalau dia termakan mengakibatkan gangguan pada lambung nah itu disenamakan racun perut kemudian racun kontak ya tidak usah termakan cuma dia terkena saja mati itu disenamakan racun kontak kemudian racun pernafasan tidak terkena tidak termakan namun dia mencium bau dari aroma atau mungkin bau insektisida itu maka disenamakan racun pernafasan yang mengakibatkan gagal pernafasan nah itu adalah racun pernafasan ya selanjutnya adalah cara kerja insektisida berdasarkan cara kerja racunnya nah ini berbeda dengan tadi kalau tadi bagaimana masuknya racun kalau ini kerjanya nah contoh yang pertama yaitu racun protoplasma nah cara kerja dari racun tersebut adalah merusak protoplasma nah yang kedua sedangkan yang kedua itu ada namanya racun perut nah disini adalah dia meracuni perutnya gitu jadi nah kemudian yang ketiga ada namanya racun fisik ya dia merusak kitin fisik ya secara fisik itu atau merusak bagian-bagian kulitnya dan bagaimana nah itu namanya adalah racun fisik nah kemudian yang keempat adalah penghambat metabolisme ya ini contohnya seperti kalau kita mengenai telur nah telur itu terhambat metabolismenya sehingga tidak bisa menetas atau juga kalau itu mengenai larva dia tidak bisa punya kemampuan untuk ganti kulit menjadi dewasa nah untuk cara kerja fungisida ini juga ada berdasarkan gerakan racun pada tanaman ini juga nanti ada non-systemic sistemic dan traslaminer seperti tadi yang sudah saya sebutkan di depan non-systemic dia tidak dapat didistribusikan ke seluruh jaringan hanya ada yang terpapar saja kemudian kalau sistemik dia mampu didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman kalau dia dikenakan ke daun bisa menjalar sampai ke pangkal batang begitu atau dari pangkal batang bisa menjalar ke daun kalau translaminer contohnya tadi kalau dikenakan di sebelah luar batang dia mampu menembus sampai ke dalam jaringan batang dalam seperti itu ini adalah cara kerja fungsi daripada tumbuhan yang seperti ini hijau-hijau ini menjalar begini ini adalah miselia jamur yang ada di dalam tanaman dari luar masuk ke dalam nah ini contohnya kalau ada cara kerja fungisida kontak berarti dia harus mengenai ke jamurnya ini ada jenisnya yaitu makonsep fluazinam kemudian ini ada lapisan lilinnya ini juga dia masih termasuk kontak kemudian kalau dia bisa masuk ke dalam jadi kalau fungisidanya fungisidanya mampu masuk ke dalam itu disebut dengan translaminar ini contohnya ada simoxanil fluopicolide timotomob ini adalah jenis-jenis yang translaminar dia masuk mampu masuk ke dalam jaringan tanaman kemudian ada lagi nanti yang namanya sistemik sistemik itu mampu didistribusikan ke seluruh tubuh tanaman seperti itu dulu oke sampai disini dulu untuk pengelolaan pesticida part 1 mohon diikuti lagi di part 2 semuanya Assalamualaikum terima kasih Terima kasih sudah menonton!